Tahapan pemilu 2024 sudah dilakukan, termasuk tahapan kampanye yang akan segera dimulai pasca pengumuman daftar calon tetap. Pada tahapan kampanye nanti, Bawaslu melarang para caleg melakukan kampanye saat reses anggota Dewan. Dikatakan Ketua Komisioner Bawaslu Bengkulu Selatan Sahran larangan kampanye pasca reses dimaksud caleg dilarang mengajak atau memperlihatkan alat peraga kampanye. Jika didapati ada anggota Dewan yang melakukan kampanye saat reses dapat dikenai sanksi sesuai peraturan Bawaslu berupa pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling besar 12 juta rupiah. Guna menghindari hal tersebut, pada masa reses nantinya Bawaslu akan melakukan pengawasan langsung melalui pengawas desa. Terkait masalah reses, karena sekarang belum masuk tahapan kampanye, akan ingin kepada seluruh anggota Dewan melakukan reses tidak untuk melakukan kampanye atau mengajak di dalam reses tersebut. Jadi nanti akan kita lakukan.